Pemirsa para tim manggong adat di Kabupaten Landak diajak berperan dalam mengawal seluruh tahapan pilkada agar berjalan aman, damai, dan lancar. Sebab para tim manggong adat dinilai memiliki peran strategis sebagai pelaksana hukum adat yang dihormati oleh masyarakat. Para tim manggong adat dari beberapa binuat di Kabupaten Landak ini mendatangani dan mendeklarasikan dukungan pilkada damai. Dalam seminar yang dilaksanakan Ikatan Wartawan Online atau IWO Kabupaten Landak, Ketua IWO Landak Sahati Nambunan menuturkan seminar sengaja melibatkan para tim manggong adat dalam upaya mendorong keterlibatan, mengawal, serta memwujudkan pilkada damai. Para tim manggong adat yang dinilai memiliki peran strategis di masyarakat juga diminta turut mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih demi menyukseskan pilkada 2024. Jadi kami sangat berterima kasih kepada para tim manggong yang telah hadir. Walaupun tidak terlalu banyak, tapi cukup mewakili. Artinya para tim manggong adat ini sangat paham bahwa mereka itu adalah tokoh masyarakat yang memiliki kekuatan untuk menjaga pilkada damai. Saya pikir itu, kemudian lagi di teman-teman mahasiswa juga banyak yang hadir dan mereka sangat antusias sekali untuk mengawal pilkada landak ini adalah pilkada yang damai, pilkada yang bermartabat, pilkada yang berkualitas. Kapol Selandak AKPPS Isuadwi Nugroh mengatakan bahwa peran semua elemen masyarakat termasuk di manggong adat sangat diharapkan mengawal seluruh tahapan pilkada. Demokrasi tentunya peran serta dari seluruh elemen masyarakat ini tentunya sangat kita harapkan, salah satunya di unsur temunggung tadi. Ya intinya dengan konsep bekerja sama, sama-sama bekerja, tentunya kita kawal pemilu kada ini sehingga apa yang kita harapkan, pemilu berjalan dengan aman, tertib, sukses dan damai tentunya. Kapol Reslandak AKPPS Isuadwi Nugroh menambahkan para tim manggong adat juga bisa berkolaborasi dengan unsur terkait termasuk kepolisian, termasuk melapor jika menemukan indikasi pelanggaran di wilayahnya masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.